Lalu apa sebenarnya yang membuat Ganjar Pranowo Memerau suara yang cukup besar, Mas Adi? Oh iya, kalau dalam data rilis survei yang kemudian kita buka kemarin Karena Ganjar ini menang agak sedikit mutlak di jumlah provinsi tertentu Misalnya di Jawa Tengah itu disapu bersih oleh Ganjar Pranowo Misalnya Ganjar dapat 40%, yang lain cuma misalnya dapat 5%, dapat 6% Selain itu, di Jawa Timur ternyata Ganjar Pranowo juga secara perlahan sudah mulai Menyalip Prabowo Subianto, nyalip Hopipa dan nama-nama lain Dua provinsi ini kalau mau jujur sebenarnya adalah salah satu battlegrounds Di mana basis pemiliknya cukup banyak Plus di DIA, itu Ganjar Pranowo juga sapu bersih Sementara di tempat yang lain, figur-figur seperti Anis ataupun Prabowo Subianto Tidak ada yang menang mutlak, contohnya di Jawa Barat Yang unggul tetaplah Prabowo Subianto Disusul kemudian di Tuan Kamil Ada Anis Baswedan dan kemudian Ganjar Pranowo Tapi selisihnya tidak terlampau jauh Di Jabar misalnya Prabowo dapat 24%, Tuan Kamil dapat 23%, Anis dapat 21%, Ganjar itu 19% Jaraknya tidak terlampau jauh, kurang lebih sekitar 3% atau sampai 4% Nah kekalahan Ganjar di Jawa Barat misalnya Ini kan gampang dibalas dengan kemenangannya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah ataupun di DIA Medcom.id, a part of Media Group Network Jawa Timur, kemudian di 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 Jawa Timur,